Di tutorial Adobe Photoshop untuk pemula kali ini, saya akan mencoba melanjutkan dari tutorial sebelumnya yaitu bagaimana cara kita bisa membuat dan memahami sebuah shape tool atau sebuah bidang shape pada Adobe Photoshop ya teman-teman ya dan ini dasar yang harus teman-teman kuasai, ini cukup mudah teman-teman, apa itu shape dan cara ngebuatnya ya langsung saja buka Adobe Photoshop kalian oke disini saya sebelum melanjutkan tutorial, apa itu shape, shape itu kalau gak salah yaitu elemen design yang paling banyak digunakan nomor 2 setelah garis ya karena kita gak bisa terpisahkan dari elemen garis ya kita nge-design apapun pasti awal-awal mulanya pasti terbentuk dari sebuah garis dan shape ini bentuk segala macam shape itu akan tersusun dari sebuah garis-garis ya dan untuk bentuk shape tidak beraturan sesuai dengan kreasi kita sendiri dan sekali lagi yang intinya yang saya garis bawah disini shape Adobe Photoshop itu bukan format vector seperti Adobe Illustrator ataupun Corel Draw tapi di Adobe Photoshop yang namanya shape di layernya itu sama saja dengan vector ya teman-teman ya nanti akan kita buktikan sih bener atau gak shape di Adobe Photoshop itu sama dengan vector bisa dicetak di segala ukuran yang besar oke disini saya jelaskan dulu tentang shape ya sebenarnya Adobe Photoshop itu udah mempunyai custom tool shape di sebelah kiri ya teman-teman ya ada keluarga rectangle, ellipse, triangle, polygon, line, dan custom shape ya mungkin disini saya terangkan mungkin ini yang khusus custom Photoshop udah defaultnya nyiapin teman-teman bisa kalau ngebuat random shape teman-teman bisa belajar menggunakan seleksi menggunakan pen tool, freeform, curvature ataupun dengan seleksi boleh juga bisa menggunakan rectangular marker tool, elliptical ataupun juga bisa menggunakan lasu, polygonal, semuanya nih bisa menjadikan, dijadikan tools utama untuk ngebuat bentuk shape yang kita inginkan ya jadi yang pertama mungkin saya terangkan sedikit aja sekilas tentang keluarga shape tool yang udah disediain Photoshop misalkan kita klik rectangle ya berarti kita ngebuat kotak yang tidak beraturan boleh square, boleh persegi panjang ya jadi disini coba kita klik dan di atas sini teman-teman settingannya yaitu ada shape ini jangan dirubah, shape dan untuk fill ini warna shape tengahnya ya jadi teman-teman misalkan disini mau warna ngebuat apa misalkan warna biru berarti nanti warna shapenya itu akan ngewarna biru mau warna merah terserah teman-teman ya oke misalkan disini saya warna biru ya teman-teman ya oke kita klik oke dan disini ada fill, ada stroke, stroke ini barat outline garis tepi pada sebuah shape yang kita buat nanti apakah kita ingin ditambahkan garis pinggir atau outline atau stroke atau enggak kalau enggak ya teman-teman pilih yang garis melintang ini ya kalau enggak bisa ditambahkan dengan warna outline apapun mungkin disini saya enggak pakai fill ya teman-teman ya langsung saja disini teman-teman untuk shape disini ada yaitu ukurannya set radius rounded corner jadi teman-teman ingin sudut-sudutnya itu lurus lancip atau enggak kalau misalkan teman-teman misalkan ditulis 50 berarti dia tidak lancip ya enter saya contohkan seperti ini ini yang 50 ya sudut roundednya berarti dia seperti ini kayak seperti logo instagram ya teman-teman ya dan ini sudut kemiringan atau roundednya sisi ujung-ujungnya itu 50 50 ya bedanya seperti ini ini usus yang memakai rounded tadi kalau enggak gimana kita ulang lagi kita buat rectangle kita buat new layer misalkan disini kita 0 aja berarti 0 itu sama dengan lancip contoh tahan shift kalau ditahan shift itu sama dengan square bener-bener persegi nah contohnya ini ya dia bener-bener kalau 0 ujung-ujungnya dia lancip seperti ini jadi seperti itu kalau misalkan ingin ngebuat apa itu persegi panjang teman-teman enggak usah ditekan shift jadi seperti ini lepasin aja shiftnya dia enggak akan jadi bentuk square nah ini contohnya teman-teman ya ini contoh dari bentuk yang shape teman-teman bisa berkrasi sendiri ya nanti ada custom settingannya juga disini ada ellipse tool misalkan feelnya kita rubah merah misalkan warna merah sebentar disini kita buat new layer kita buat rubah warna merah shapenya dan kalau ditahan shift kalau ngebuat lingkaran teman-teman harus tahan shift ya jadi dia bener-bener circle bulat seperti ini dan ini nanti akan muncul settingannya ya sebentar lagi akan saya coba sedikit jelaskan sedikit ya dan untuk ellipse tool kalau tanpa menekan shift kita buat new layer dia akan kalau ditekan shift teman-teman bisa ngebuat bentuknya yang kayak gimana pun bisa oval seperti telur seperti ini ataupun berdiri kita buat new layer lagi ataupun berdiri juga boleh seperti telur maaf ada kereta ya dan ini untuk yang ellipse triangle ya teman-teman pasti tahu lah ya misalkan kita rubah warnanya yang menjadi hijau oke triangle sama aja segitiga teman-teman ya kita buat new layer triangle seperti ini kalau gak ditahan shift kita bisa seperti ujung pensil seperti ini ataupun kalau misalkan kita buat yang kita rubah warna dulu ya hijau ya kalau misalkan kita buat yang tahan shift dia akan bener-bener semuanya proporsional seperti ini ya teman-teman ya dan ini keluarga shape tool yang udah disediain kalau custom teman-teman ini nanti ada yaitu namanya di atas ini udah disediain semua berbentuk pattern defaultnya shape yang ada di photoshop misalkan disini ada animal ya disini ada kayak apa itu ada tulisannya ini ada tiger klik aja kalau gak percaya kita buat new layer disini coba kita apa itu kita buat new layer misalkan disini tahan shift dia akan ngebentuk namanya tiger ya dia bener-bener bentuknya tiger oke kita buat new layer lagi disini feelnya kita warnain hitam oke kita rubah pilih yang mana ini ada leaf trees itu pepohonan disini ada boots ya atau bentuk macam kapal misalkan saya pilih yang ini ya schooner 2 jadi teman-teman bisa coba ditahan shift atau enggak dan ini jadi sebuah bentuk shape yang kapal seperti ini ya teman-teman ya kita buat new layer lagi ini yang bener-bener custom teman-teman bisa ditambahkan kalau ingin di upload bisa ke settingan bisa di import shape ya mungkin disini ada flower yang bawah ini mau misalkan disini ada shape 4 thumb kita buat disini nah ini jadi sebuah bunga atau shape flower ya teman-teman ini yang udah di semua yang saya buat ini ini contoh yang udah disediain custom defaultnya putus oke disini kita hapus semua ya teman-teman udah paham ya kita hapus semua misalkan disini kita buat seperti yang sebelumnya saya udah buatkan di tutorial short misalkan disini kita bisa berkerasi misalkan poligonal ya poligonal tool misalkan disini kita buat poligonal seperti ini ada 6 sisi kalau ingin teman-teman ngebuat lebih dari 6 sisi teman-teman bisa yaitu ini ada settingannya disini ada apa itu ada shape properties ada mesh ada aja semen mungkin yang ini gak usah saya ajarkan saya ajarkan yang properties sedikit aja disini teman-teman yang saya ajarkan yang yang ini ya bukan yang shape yang bukan mesh ya jadi disini teman-teman untuk fillnya bisa dirubah mau warna apa ya teman-teman ya untuk fillnya ini settingannya dan stroke-nya bisa kita tambahkan disini teman-teman ada garis tagar ya jadi disini 6 ini berarti 6 sisi kalau ingin merubah teman-teman mau dibanyakin teman-teman tinggal geser aja seperti ini misalkan 12 kita lepas dia akan jadi 12 sisi ya kalau ditambahin banyak jadi lingkaran dia seperti ini dan kalau misalkan disini sudut roundednya kalau misalkan misalkan dibuat seperti ini ya 6 yang tadi ini kan lancip kalau lancip itu sama dengan 0 PX atau 0 PX kalau teman-teman ingin ngebuat sudutnya tidak lancip berbentuk rounded kita tulis misalkan 5 enter atau masih kurang kita tulis 20 enter dan kalau kita cek benar-benar dia gak lancip ya sudut-sudutnya ya ini yang rounded tapi misalkan kalau ingin ngebuat yang ingin ngebuat seperti bintang teman-teman bisa yang disini ya yaitu yang di disini udah ada set star ratio kalau ditarik ke kiri dia akan jadi bintang yang teman-teman bisa lihat bisa berkreasi ini bintang dengan 6 sisi kalau ingin jadi bintang 5 teman-teman tinggal tulis disini aja 5 enter dan dia jadi bintang 5 kalau ingin lancip tulis teman aja tulis 0 enter dan ini berkreasi dengan settingan Adobe Photoshop seperti yang saya bilang tadi di awal apakah Photoshop itu bisa ngebuat sebuah gambar shape sama dengan itu vektor di ukuran yang besar kita contoh kita coba ya saya tunjukkan misalkan saya buat new layer disini misalkan ukurannya disini ini ukuran pertama ya ukuran 8 cm kali 8 cm berapa kecil banget ya pikselnya cuma 72 kita enter ini lembar kerja dengan ukuran 8 cm misalkan ya ini 8 kita cek lagi dan resolusinya juga kecil 72 misalkan kita mempunyai gambar default Photoshop ya kita buat shape misalkan bintang bintang ya misalkan bintang nih kita buat hitam aja ya biar nanti tau misalkan kita buat bintang disini kakinya 5 enter dan disini saya buat 50 oke dan kalau sudah ini udah menjadi shape sebenarnya meskipun dia ngeblur disini tapi disini kalau teman-teman bisa lihat di layer kanan ini ada di thumbnailnya di ujung kanan bawah ini udah ada kayak apa itu ada icon yang bener-bener dia shape ya ini kalau gak usah khawatir berhubung ukurannya 8 cm ini kalau kita zoom pasti pecah ya tapi gak usah takut teman-teman ini sebenarnya gak pecah dia ngikutin shape-nya format shape pada photoshop itu ngikutin apa itu ukuran dari canvas atau lembar kerja kita cek ya kita cek ya disini kita namakan bintang star misalkan oke kita buktikan ini yang tadi 8 cm kita buat lembar kerja baru atau canvas kita naikin jadi berapa misalkan 200 cm wah ini udah naik berapa puluh kali ini naik udah 20 kali ya 200 cm misalkan oke disini teman-teman bisa lihat ya dari 8 cm ke 2 meter kita klik oke kita cek lagi kalau saya bohong kita cek bener-bener ukurannya 2 meter ya teman-teman ya yang tadi yang ini ukurannya 8 cm sekarang kita geser yang ini kita bawa ke lembar kerja ini kan pecah ya kelihatannya ke lembar kerja yang 2 meter kita tarik kita drag and drop ke sini dia kecil seperti ini apakah nanti kita besarkan selama dia di layarnya masih ada icon shape-nya gak usah takut kita buktikan ya kita ctrl T kita besarkan seperti ini di ukuran yang bener-bener 2 meter kita enter kita coba ya kita zoom ya teman-teman ya ini ukuran 2 meter ya ini shape bintang yang tadi kita buat di 8 cm kita zoom tuh betapa pecah enggak kan ini ukuran yang asli teman-teman ya teman-teman bisa lihat kita zoom lagi enggak pecah kan padahal kalau yang di 8 cm ini kalau kita zoom pecah jadi kalau kita teman-teman ngebuat shape di ukuran berapapun lembar kerjanya kalau kita rubah atau kita pindah ke ukuran yang lebih besar canvas-nya atau worksheat-nya gak usah khawatir selama masih ada icon thumbnail-nya dia shape dia akan enggak pecah seperti ini ya teman-teman ya teman-teman ngebuat logo ngebuat vektor kalau di photoshop utamakan menggunakan format shape ya teman-teman ya di layer dan bener kan jadi shape yang di photoshop itu sama dengan vektor kalau enggak percaya teman-teman boleh di save as format eps nanti dibuka di adobe illustrator ya oke dan shape yang lain sedikit saya tambahkan misalkan disini yang tadi apakah untuk pen tool ini bisa bisa misalkan kita pilih free foam ya misalkan seperti ini oke ini buat yang custom ngawur seperti ini ini juga udah shape karena sama icon-nya ya jadi gak harus berpatokan di default tool shape-nya putus tapi kita bisa buat random shape dengan berbagai bentuk yang sesuai kerasi kita ya boleh menggunakan misalkan pen tool disini oke disini coba buatkan seperti ini buatkan seperti ini buatkan seperti ini nah ini juga shape jadi kita bisa ngebuat shape gak harus dengan tools defaultnya shape yang ada di photoshop kita bisa menggunakan keluarga dari pen tool free foam pen tool kurva tool atau juga juga menggunakan lasu tool misalkan seperti ini ya lasu tool ya oke ini lasu tool bagaimana caranya teman-teman disini kita bisa yaitu di klik kanan teman-teman kita bisa pilih make work path kita klik oke dan disini teman-teman bisa klik create new fill aja sama layer kita pilih solid color kita pilih merah ini juga sama dengan shape sama saja jadi teman-teman bisa lihat di layer ya semuanya ada icon shape-nya kotak di thumbnail-nya di ujung kanan bawah oke mungkin segitu saja dasar dari pemahaman shape di adobe photoshop dan shape itu sama dengan vector buat saya bisa dicetak dengan ukuran berapapun tanpa pecah ya teman-teman dan shape bisa dibuat tanpa harus menggunakan tools defaultnya adobe photoshop kita bisa menggunakan tools yang lain seleksinya tapi caranya tetap menggunakan hasil akhirnya akan menjadi shape tool oke selamat berkreasi dengan shape-shape yang teman-teman buat ya semoga bermanfaat